Hai guys, perkenalkan nama aku Adela Putri dan ini temanku Nafali Zaki. Apa kabar kalian semua? Kali ini aku dan temanku Zaki akan menjelaskan video tentang penerbitan IPER untuk memperoleh fasilitas kita. Lalu, apa sih IPER itu? IPER atau nomor induk perusahaan adalah nomor yang diberikan kepada perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas kita dari biaya cukai. Untuk memperoleh fasilitas kita tersebut, banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang ingin mengajukan. Salah satunya, perusahaan harus mempunyai IPER atau nomor induk perusahaan. Nah, berikut adalah prosedur bagaimana badan usaha memperoleh IPER atau nomor induk perusahaan. Pertama, badan usaha mengisi formulir IPER atau data induk perusahaan yang berisi mengenai informasi detail perusahaan kemudian diajukan ke DJPJ. Selanjutnya, pejabat meneliti pengajuan IPER dari badan usaha. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka pengajuan akan ditolak dan diberikan atas alasan penolakannya. Apabila memasuk persyaratan, maka pejabat biaya cukai memberikan instruksi kepada petugas survei untuk melakukan peninjauan lokasi badan usaha. Kemudian, petugas survei meninjauan lokasi perusahaan, kemudian menuangkan hasil survei ke dalam formulir SD21, SD22, dan SD23. Selanjutnya, apabila hasil survei tidak sesuai, maka pengajuan akan ditolak dan akan disertakan alasan penolakannya. Dan sebaliknya, apabila diterima, maka petugas survei memberikan hasil survei lokasi perusahaan kepada pejabat biaya cukai untuk selanjutnya diperlukan ke penarangnya. Nah, pejabat biaya cukai menerbitkan surat keputusan Iper kepada badan usaha. Kepada badan usaha yang telah memiliki Iper, diwajibkan untuk memasang papan nama yang berisi nama perusahaan serta nomor induk perusahaan. Nah, itu dia informasi yang telah kami berikan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye! Terima kasih sudah menonton!